Sebelum era pejajahan mungkin tempat ini digunakan untuk tempat-tempat bersama di para resi-resi pada jaman kerajaan Dalam perkembangan kemerdekaan Indonesia pada saat ini Salah satunya dalam perkembangan perindustrian, pariwisata, pendidikan, dan pertaniannya Sejarah di Jawa Timur merupakan bukti nyata panjangnya perjalanan menuju kemerdekaan pada saat ini Kali ini kita berada di sebuah situs yang merupakan situs peninggalan pada saat era kala Entah itu era kerajaan maupun era penjajahan Namun menurut sejarahnya, entah mitos yang beredar Buah ini merupakan buah peninggalan pada saat masa penjajahan Jepang Mari bersama-sama kita kuap situs sejarah dan bersama-sama kita belajar sejarah Nanti kalau masuk jangan lupa ditutup kembali Ya Menangkan tutup menangkan Nah jadi di bagian depan awal masuk gua kita sudah disambut dengan Ini ya tembok gua yang membuat kita harus merunduk Ini merupakan perwujudan adat budaya orang Jawa ya Agar kita teguh selalu merunduk Nah di bagian depan kita disambut oleh Nah sepertinya ini tempat yang disakralkan ya Ini untuk bermeditasi atau beribadah dengan percayaan tertentu Kita ada disini Ini Jawa banget Nah bahkan tradisi-tradisi seperti ini sudah ada sebelum Islam masuk Ayo kita masuk ke dalam Nah disini Dinding gua nya Atap gua nya masih membuat kita untuk merunduk Namun sepertinya di bagian depan itu sudah mulai meluas ya Nah Di sebelah sini kita sudah bisa berdiri teman-teman Dan di bagian sini kita bisa lihat Ini ada dua cabang Dua cabang lorong Lorong rahasia ya Nah kayaknya lorong rahasia ya bisa jadi Nah kita masuk aja tuh kepalaku Nah Nah kita bisa lihat Di sebelah sini terdapat seperti ruangan-ruangan Nah seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa gua ini merupakan markas Bagi tentara Jepang pada saat penjajahan Jepang pada waktu itu ya Nah Sebelah sini Kita bisa lihat ya Ke depan Batu-batuannya terlihat seperti emas Kita semakin masuk Dan semakin luas ruangan di bagian sini Nah sini teman-teman bisa lihat Kita Batu istana ini Ya Diseguruhkan sama pintu lagi Ada lulus sama bilo Kita kemana? Banyak sekali luar Lalu apa kita lurus teman-teman? Lurus aja lurus aja ke kanan aja Sini ya Ya simbol Positif kalau ke kiri kan negatif Gitu aja Nah Ini kita bisa lihat Di sini kayaknya ini adalah Berpalan satu tempat Yang disakralkan Astagfirullahaladzim Insya Allah ya Ya Allah Aduh Nah ini Ini seperti tempat pemujaan gitu Pak ya Ya betul Ini tempat yang disakralkan Seperti itu Teman-teman bisa lihat ya disini Ya ini seperti tempat berdupaan Atau tempat untuk menaruh sesajen ya Berarti tempat ini memang disakralkan Atau disucikan Oke oke kita masuk lagi Kita lanjutin Pak Nesang Seperti itu Kita menunggu Di depan lorongnya semakin luas Jadi Betul saja Kalau tempat ini menjadi dulunya markas Jepang ya Karena disini terdapat banyak ruangan-ruangan ya 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 Setelah itu ruangannya bisa sebagai Untuk mungkin mereka tidur Mungkin berdiskusi Bermusyawarah Atau bahkan dulu Kalian katanya Ruangan-ruangan ini Dijadikan tempat Jadi Gadis-gadis sekitar sini itu Diculik dan dibawah Masuk ke mata sini Astagfirullahaladzim Kecam berarti Pak ya Ya penjajan jepet Ada saat itu Penjajan paling kecang Ini adalah orang Ya Allah Apa mana lagi Pak Jadi ada gua di bawah gua Wah gak berani bawa ke situ Pak Iya gak berani ya kita Nah disebelah sana juga ada lorong laki Lu Kanan Kanan bisa lihat Kemana lagi Apa itu Pak Kita lihat kesana dulu aja Bapak aja Bismillah Bismillah Mengungkap sebuah sejarah Tempat di sejarah Lu ya Allah Ada pintu lagi Lu ya Apa ya Gak tersesat tembali kita nanti Ingat ya Kita kanan-kanan terus ya Iya Kalau tersesat kita bareng-bareng ya Tempat Batu di ujung sana itu terlihat seperti bukaan kemas Bukan bisa perhatikan Iya Menyala ya Kalau dari kejauhan ya Di sini ada air amerta Nah ini asal mulai airnya dari Ini ya Setelah tingkatnya Ini dari batu-batu gua sih Setelah tingkat ini Iya Jadi airnya Letters dari Oh Lama-lama jadi penuh Kita coba lihat Loh Bening Nah coba yang ini Ini kita bisa minum langsung Jangan pak Gak bahaya tak Gak bahaya tak Iya jangan pak Jangan pak Apa mungkin ini masih difungsikan Mungkin untuk Yaitu tadi salah satunya untuk minum Atau tempat Bersuci gitu ya Bisa jadi seperti itu Karena apa Ada alat ini tentunya Gak sekedar menaruh ya Berarti ada Ada cerita yang Gimana kan Untuk buat awet muda Oh iya Oh ada yang berjaya Kita coba ya Biar kita awet muda Seperti air biasa Rasanya Cuma agak dingin Iya Karena di jarak Jadi teman-teman Ada yang lain nih Di dalam gua ini Jadi biasanya Kalau saya itu masuk ke dalam gua Itu saya merasa sesak Tapi di dalam gua ini Saya tidak bisa Nanti ya Rasanya dingin Mungkin teman-teman bisa rasakan Ya saya Sangat menggigilin ya Ya Nggak seperti gua-gua pada umumnya Tidak seperti gua-gua pada umumnya Tidak seperti gua-gua pada umumnya Ini sekali Asli Nah ruangan ini Sebelah sini itu Lumayan besar ya Ruangan yang ada di sini Teman-teman bisa Lihat semuanya Ini besar Mungkin digunakan sebagai kamar Atau Tempat untuk semedia Mungkin bertapa Mungkin akan berubah fungsinya Ini mas Pada saat Beda lagi Perkembangan zamannya Atau bahkan Sebelum Era penjajahan Mungkin Tempat ini digunakan Untuk tempat-tempat Bersemedi Para resi-resi Pada zaman Kerajaan Oh iya Masa agal Masa agal Kita coba Kesebelah sana ya Masa ke kiri nih Pak Soalnya Mentok ya Hati-hati Mungkin Runtuan-runtuan Kebaruan Mungkin karena Lomso Ya lembab Hati-hati ya Banyak apa itu Ini banyak pelawar Nah ini ada yang lain lagi nih Yang saya jumpai lagi nih Di dalam gua ini Jadi Unik maksudnya Iya Biasanya nih mas Kalau kita ke dalam gua Banyak pelawar seperti ini Bau pelawarnya itu Menyengat banget Nah disini tuh Sama sekali Tidak berbau pelawar Tidak ada bau pelawar Sama sekali Istimewa berarti gua ini Benar Kita bisa lihat disini Oh ini ada tembusannya Apa enggak ya Sepertinya butuh Untuk Untuk ya Allah Ini banyak pelawar Banyak pelawar ini Hati-hati Kembali aja mbak Kembali aja mbak Kembali aja Kembali aja Kita balik aja Kembali aja Kembali aja Mereka juga Sudah mulai tidak tenang Iya Kedatangan kita ini Jelas Mengusik mereka Ini bukan Kena hujan ya Karena masih ada Airnya masih Kita kembali Kita kembali Ada Ada Sangat Dalam sekali Teman-teman Kita sudah Perjalan kurang lebih 15 menit Dan Cuaca Udaranya Ini bukan malah panas Tapi malah sangat Tinggi Cabang-cabang Jangan Coba-coba Masuk Takutnya Nggak Balik Nanti Banyak Lorong Kita kemana Lurus aja Lurus ya Nggak tahu Saya Coba 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 Ini pintu Bukan ruangan Ternyata Pintu Asal Minur Kita harus ingat Itu Didepan Sepertinya Butuh Nggak Sudah Nggak Seperti Kelawarnya Masuk Masuk Sana Berarti Berarti Ada Jalan Lagi Ini 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 naik ini ya mana saya kok sepertinya enggak punya rasa takut ya jadi memang butuh keberanian pengorbanan gitu ya namun saya sarankan nih buat teman-teman kalau misalkan mau datang ke sini temui dulu juru kuncinya yaitu Pak jadi coba tadi itu kebetulan pas saya temui warungnya sedang rame jadi belum tidak bisa mengantar gitu jadi ada yang pegang kuncinya jadi pintu di depan itu sengaja di kuncin agar tidak sembarangan orang bisa masuk takut disalahgunakan betul-betul jadi bangunnya saya ini udah cantik keberanian ya memang jiwa-jiwa petualangan dan sejarahnya seperti ada tempat yang digamakan lagi ini ada bekas-bekas dupa nih sebelum Jepang berarti ini sudah digunakan lelur kita dulu jadi di era kan era-era kita ada era kerajaan jaman jaman kerjaan dan juga era jaman penjajahan oke 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 kita berusia iya 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 kita iya kita kembali ya itu sepertinya sudah di depan terlihat cahaya oh iya sepertinya itu udah itu kita masuk tadi kita sudah iya bingung enggak kok lalu tembus kutu ini ini ada filosofinya berarti ya masuk merunduk keluar juga merunduk itu yang harus kita keterapan dalam kehidupan kita itu Kak ini aneh Kak hidupannya masih menyala berarti masih ada yang menggunakan berarti ya karena ini memang masih digunakan sampai saat ini di hari-hari tertentu juga mungkin banyak yang mengunjungi juga untuk bermediasi iya oh itu ada kopi dan juga air putih ya semuanya ada falsafah ya 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 ada mananya gitu kan oke jadi kita keluar oke kita keluar cakap ini baunya dupa ini sangat menyenangkan oke teman-teman ya kita akhirnya dulu kita dengan Mbak Esa gimana Mbak Esa ada pesan-pesannya Mbak Esa Oke jadi teman-teman ini tadi hasil pengusuran kita yaitu gua putuk kursi gua ini terletak di desa sendi yang mana kita ketahui desa sendi itu dulu memang tempat dominannya terjadinya perang pada saat era penjajahan Jepang jadi dulu itu Romusa atau kerja paksa itu terjadi di desa ini jadi benar saja jika ada markas Jepang yang berada di sini di jalur besar di tepi Gunung Mulirang siapa tahu siapa sangka ada tempat bersejarah peninggalan bersejarah seperti ini kalau bukan kita siapa lagi generasi-generasi muda yang mau peduli dan cinta akan sejarah negara yang besar adalah negara yang mau menciptai dan mestarikan sejarahnya Oke untuk hari ini terima kasih banyak dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton